Dr. Handoko Pahlawan COVID Dr. Handoko Gunawan, ramai diperbincangkan publik. Meski usia sudah 80 tahun, namun dirinya bekerja menangani pasien kasus virus yang sedang mewabah hari ini. Dalam satu cuitan di Twitter, tertulis permohonan bantuan doa untuk salah satu dokter yang handle COVID. Saat ini, beliau terus bekerja sampai jam 3 pagi, karena dokter yang muda banyak yang takut. Anak-anaknya sudah menyarankan jangan ikut terjun karena sudah tua, tapi katanya kalau dia mati juga tidak apa-apa. Karena ketulusannya, dia rela pergi ke desa-desa di sepanjang sungai, bayarannya sayur dan buah-buahan. Kadang-kadang ada penduduk yang memberinya ayam. Itulah kisah singkat sang dokter pahlawan yang harus kita semua contoh. Semoga dengan adanya video ini, para dokter ahli di Indonesia tidak kenal takut dengan virus yang sedang mewabah hari ini. Bantulah mereka yang membutuhkan pertolongan, jangan dihindari mereka yang terkorban. Terima kasih telah menonton!